Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Rider TV sekarang gue berada di jalan Raya Cadat Kota Bumi belum sampai Kota Bumi sih ini masih disebut kawasan Apong nanti ini gue niatnya mau ngasih tahu bahwa di daerah sini itu udah ada bioskop kalau tadinya daerah sini itu bioskop satu-satunya di Kota Bumi di Kota Bumi Selasa itu juga nama bioskopnya itu Nyo ya Nah gitu Nyo Nyo Star bukan bioskop yang seperti kebanyakan di daerah Jakarta pangerang dari sekutarnya tapi itu nggak cukup apa ya kami luar sekalagi dosa-dosa gitu buat apa nah ini daerah Jawa Gua tuh di Jawa Tengah itu juga rata-rata ada bioskop namanya Nyo Star Nah kalau yang ini berada di perumahan Batavia ya Raha Batavia kalau nggak salah itu namanya jadi perumahan ini cukup elit di daerah sini meskipun banyak sih kayak miskop yang kayak ada cluster-cluster gitu kak di daerah Rajas juga ada cluster kemudian daerah sini tadi ada namanya Global Living ada permata icon itu juga termasuk ke dalam perumahan implanter yang model-model rumahnya itu sedikit lah jadi kompletnya itu sedikit nggak banyak banget perumahannya lalu di gerbang utama ada post sekuriti atau satpam ke dalam ke dalam perumahannya itu di setiap gang itu ada post keamanannya dan disertakan dengan gerbang besar jadi bukan gerbang utama ya tapi gerbang di setiap gang dan kebanyakan rumahnya itu nggak boleh dipasang stader jadi biar sama rata semuanya kalau model di DSU itu banyak ya seperti itu nah ini udah sampai daerah Kota Bumi 2 jadi ini perumahan Kota Bumi 2 ini ke dalam nah ini kalau ke dalam sini ini kan ada jalan gang kalau ke dalam itu ke arah kelurahan Kota Bumi jadi kelurahannya itu di sebelah sini ini motor-motor kemudian gue kadang ngelihatnya tuh udah tau jalanan sempit begini sebelah kiri masih lebar tapi dia ngantil ke sebelah kanan jalur orang lain kalau gue sih kadang susah ini ya pesel sendiri gitu udah udah bodo amat makanya kalau ini jalanan kalau jalanan sempit perjalanan itu apa dapat gue bilang selama gue masih berada di lajur yang benar kadang-kadang suka gue paksain gitu jadi misalkan kayak ginanya ini gue masih di lajur yang benar ya gue terus aja depan ada motor biar dia yang alam karena dia yang makan lajur orang lain dia berada di jalur yang salah terima kasih telah menerima kasih telah menerima tapi kalau misalkan sebelah kiri gue kosong yaudah gue ngalah misalkan sini nih posisi kosong ya gue ngalah tapi kalau udah posisi kini penuh masih ya gue ngalah hanya karena apa namanya membiarkan orang lain makan yang harus menjadi hak gue boleh kalau gitu misalkan dari arah sana padat menurutannya kan dari arah sini boleh tapi kalau misalkan dari arah sini juga padat ya jangan dimakan jalurnya soalnya kalau misalkan mereka tuh ngambil jalur kita yang ada macet karena gak ada yang saling ngalah dari sini penuh dari sana penuh tapi saling ngambil ngerebut jalur orang lain yaudah macet kadang-kadang hal yang simpel itu gak terpikirkan akibatnya apa ya fatal cuma gara-gara buru-buru ya kan alasan buru-buru ya semua orang juga buru-buru gak cuma ada yang buru-buru semua orang juga pengguna hak jalan gitu kan hak menggunakan jalan ini gitu ini kan jalanan umum semua orang juga bayar pajak gitu kan kalau misalkan ngomong gue bayar pajak nih ya semuanya juga bayar emang udah orang bayar kayak gitu kan semua juga berhak menggunakan jalan makanya jangan kerakak karena pengen buru-buru kerakak makan jalur orang akhirnya macet yang rugi itu apa ya semuanya lagi jadi kemungkinan nih ke depannya di sebelah kiri gue ini akan jadi perumahan ini kan banyak nih lapangan-lapangan nih siap dibangun tuh udah dikasih perototan begini tuh biasanya mau dibikin kluster kalau cuma daerah segede gini doang nih biasanya nih biasanya sih kluster atau mungkin semacam industri gitu ya ke pabrik-pabrik atau apalah gitu kalau selamat menikmati nah sebentar lagi kita sampai oh ini bangunan baru apa ya bangunan baru belum dibuka kayaknya buat apa itu gocet atas banget tengah lagi gocet atau grab gitu grab yang ada di peragam ini kayak gini kan tuh pada makan jalur orang kan untung yang dari arah sini sepi yang lama kan macet yang niatnya buru-buru pengen cekot nyalip-nyalip ya kan akhirnya macet nah ini kita udah sampai namanya Grand Batavia jadi disini ada MACD tuh MACD ada drive-thru nya juga itu ada CGV ya jadi CGV itu nama bioskopnya nah ini ada Puri Jaya Bataviat sekolah merenang jadi ini perumahannya sih lumayan gede ya lumayan bagus dan harganya itu mahal kalau buat di wilayah sini karena dia bukan perumahan komersil ya eh bukan bukan subsidi jadi ini perumahan komersil temen gue sih ada yang beli disini itu kira-kira setahun yang lalu hmm cicilan saya gue gak tau berapa yang pasti sih harganya menurut temen gue itu sekitar 500 tapi tingkat rumahnya dua jadinya dua lantai ruangannya tuh bisa kalian lihat rumahnya bagus-bagus ini ke depannya akan bisa harganya itu naik karena emang tempatnya enak tuh ada ruko-ruko bukan setiap depan kompleknya itu ada kos kamanan jadi jadi ya kepadan lah dengan harga segitu ini kayaknya jalan tembus ke kampung deh udah tukang nasi ke buli gua gak muter-muter sekalian nih ya jadi tadi fasilitas yang ada di perumahan ini komplek ini adalah satu bioskop CGP itu setau gua itu dia sama kayak yang di Citra yang di perumahan Citra ya daraya di Kupa itu sama yang adanya di Eko Plata itu sama kayak gini CGP dan lumayan bagus kok dia dia gak malah dengan 21 malah menurut gua pribadi ya kalau yang di Eko Plata itu yang di Citra itu lebih besar layarnya dibandingkan dengan di 21 koreksi aja kalau misalkan gua salah tapi menurut gua pribadi itu lebih besar daripada di 21 yang di mana ya gua pernah tuh yang di ini deh yang di Balekot Tang City yang di Tang City kalau di Balekot tapi 21 nya lumayan besar sih di Lipo juga lumayan besar kalau di Tang City itu layarnya agak kecil ya apa gua salah atau gimana ya masa 21 beda-beda sih tapi emang menurut gua sih kayak gitu ya yang di Eko Plata itu lebih besar layarnya kualitas juga gak kalah kok tapi harganya itu dia lebih murah jadi kalau misalkan di 21 ada yang sampai harga 50 ribu ya walaupun ada yang 35 ribu gitu kan kayak di Balekota itu murah kelenkuannya di CGV ini harganya sekitar 25 ribu kalau hari biasa dan waktu itu sih 30 ribu tapi sekarang kayaknya naik jadi 35 ribu kalau hari libur jadi facilitasnya seperti tadi gua bilang ada bioskop CGV yang baru belum ada sekitar belum ada 2 bulan atau 3 bulan lah terus ada Maxi tempat makan ya lumayan lah walaupun baru Maxi aja yang terkenal itu kan kayak kayak siapa belum ada tapi lumayan udah ada tempat makannya dan drive-thru juga ya kan bisa mampir pakai mobil langsung ciao terus ada juga kolam renang batas yang flash itu kolam renang lumayan bagus penuh terus dan tempatnya kayaknya rame juga si pengunjungnya dan fasilitas lainnya kayak mungkin fasum-fasum gua belum melihat ya karena males gitu gua masuk-masuk ke dalamnya males ditanyain apa apa gimana lagi lah ya gak gak bakalan ditanyain juga sih kan karena dikira gua warga sih itu cuman ini perumahan tempat bagus lah menurut gua dengan harga 500an dapet fasilitas pribadi itu kolam renang menurut temen gua itu pribadi loh jadi dibuka untuk umum tapi kalau untuk warga sini warga yang perumahan batavia ini jenis batavia itu dapet kupon gratis gua gak tau gratis seumur hidup atau mungkin per bulan dikenakan misalkan jatang 5 kupon atau mungkin berapa kupon per bulan yang pasti itu dapet kupon berenang gratis untuk warga sini dan kalau untuk warga luar itu dikenakan harga bayar gitu kan bayarnya berapa gua gak tau karena gua gak pernah berenang disini gua cuman apa sih namanya denger-denger aja dari orang kalau orang-orangnya bagus rame nah ini tuh coming soon roti bakar 88 jadi bioskopnya lumayan gede ini bioskop doang loh bukan mall jadi lumayan besar dan pasti terdiri lebih dari 4 ini kayaknya ya 4 studio kayaknya lebih gitu segeri gitu yaudah sampai sini dulu aja gua memperkenalkannya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya tolong dimaklumi lah atau mungkin dikritik juga boleh di kolom komentar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikah selamat menikah